Intro Para pelanggan yang ingin mencari mobil baru di salah satu dealer Bill Walsh Jr. di luar Chicago akan melihat stok mobil di sini kosong. People will come up to me and say, Are you guys okay? Are you going out of business? Bill Walsh menjelaskan bahwa ia tidak gulung tikar, namun hanya punya stok sangat sedikit. We're down to nine new Toyotas in stock. Our typical carry level is 140 to 160. Stok mobil Walsh habis karena tingginya permintaan di tengah pemulihan ekonomi. Dan ini bertepatan dengan langkanya semikonduktor atau chip komputer yang mengontrol sistem elektronik di sebagian besar mobil. Hal ini menyebabkan penurunan produksi kendaraan bermotor. We're looking at 35% of our normal carry level and at a time when the market is churning so quickly and there's just not a way to keep ahead of it. Kelangkaan semikonduktor global memaksa produsen seperti General Motors menghentikan sebagian besar produksi truk di Amerika Utara. Salah satu kendaraan adalah antar atas Walsh. We typically have a couple hundred GM trucks, full-size trucks in stock. We're down to four or five between two stores. I think they were expecting the demand of things to crash. Menurut pengamat ini, produsen otomotif secara historis bersikap konservatif. Dan dalam menanggapi pembatasan dan PHK akibat COVID, mereka menyesuaikan proyeksi yang mencerminkan perkiraan turunnya permintaan kendaraan baru. Menurut John, faktor lain dalam kelangkaan ini adalah kurangnya produksi dalam negeri. I think in 1990, the U.S. had 30 per 7 percent of the global semiconductor manufacturing capacity. Today it's down to 12 percent. And a lot of that has gone overseas, particularly to Asia. It is the most challenging time that we have seen since I've been back in the business, in the family business for 29 years. Walsh masih berjuang menambah stok kendaraannya, dan ia memperkirakan krisis ini belum akan segera berakhir. Untuk sementara, Walsh dan dealer mobil lain di Amerika mencoba berbagai cara kreatif untuk mencari stok kendaraan yang ada atau yang bisa diperoleh dengan mudah. Menurut kelompok Cox Automotive yang mengumpulkan data tentang mobil bekas, harga rata-rata mobil bekas di Amerika mencapai sekitar 25 ribu dolar atau sekitar 360 juta rupiah pada bulan Juni lalu. Ini menjadi rekor tertinggi, yakni lonjakan sekitar 40 persen dibanding sebelum pandemi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.